Intro Welcome back to my channel guys Seperti biasa dalam kesempatan kali ini Kami telah memiliki berita terbaru seputar dunia olahraga Kira-kira apa berita terbaru hari ini Daripada kalian penasaran langsung simak beritanya hingga akhir Namun sebelum lanjut jangan lupa terlebih dahulu Klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan update terbaru Seperti dunia olahraga Pelatih tim nasional timnas Indonesia Sintayong atau STY Memanggil para pemain sepak bola yang masih tumpul untuk ikut pemusatan latihan Padahal ada tiga pemain yang sangat tajam di Liga 1 2021 Mereka yakni striker PSM Makassar Ilham Udin Armain Penyerang PSIS Semarang Harinur Yuryanto Dan penyerang Persi Bandung Bekam Putra Ketiga penyerang ini membawa tim masing-masing naik ke papan atas Seperti yang telah kita ketahui bersama jika tim nasional Indonesia Senior Memulai pemusatan latihan atau TC di Jakarta pada hari ini Minggu 19 September 2021 TC ini sebagai persiapan menghadapi Taiwan pada playoff kualifikasi Piala Asia 2023 Pada Oktober mendatang Untuk itu pelatih Sintayong memanggil 36 nama pemain untuk mengikuti training center atau TC Kali ini sekuat Garuda didominasi oleh pemain-pemain muda seperti Genta Alperido, Rizky Rido, Febi Eka, Braif Fatari, Pratama Arhan, dan lain-lain Ada pemain senior seperti Kusindia Hariudo, Adam Alis, Evan Dimas, Victor Iqbunevo, dan lain-lain Uniknya pelatih Sintayong memanggil 5 pemain Arema FC Padahal jika menilik dari statistik performa Arema FC Sepanjang 3 laga pertandingan di Liga 1 tak terlalu memuaskan Arema berada di posisi ke-15 dalam kelasemen sementara Liga 1 2021 Pekan terakhir justru Arema kalah setelah 2 kali seri Timnas juga memanggil 2 pemain lokal Bali United Kadek Agung dan Nadeo Arga Winata Namun 2 pemain Bali United yang berperan besar membawa kemenangan untuk tim seperti Rizky Pelu Dan M. Rahmat justru tak dipanggil Selanjutnya Sintayong memanggil 3 pemain Barito Putra Padahal dalam Liga 1 2021 Barito Putra ada di dasar kelasemen sementara Liga 1 2021 Pelatih Sintayong juga memanggil 5 pemain Persebaya Surabaya Tapi justru posisi klub asal Jawa Timur berada di posisi 15 setelah terakhir kalah 0-1 Dari Bayangkara FC Ia juga memanggil 5 pemain Persib Bandung Tapi justru pemain lokal yang berstatus sebagai pencetak gol terbanyak maum Bandung Bekam Putra tak ikut disertakan Selain Bekam, Sintayong juga tidak memanggil striker PSM Makassar Ilham Utin Aramin Dan penyerang PSIS Semarang Harinur Yulianto Padahal ketiga penyerang ini membawa tim masing-masing naik ke papan atas Meski demikian Kita doakan saja semoga Sintayong bisa membawa timnas Indonesia meraih hasil positif Atas Taiwan pada Oktober mendatang Amin 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 Terima kasih.